Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini Aku akan berbagi resep Sengrebon cabai hijau Ini enak banget Bikinnya mudah Bahannya sangat simpel Rasanya pedas gurih Cocok banget dimakan pake nasi hangat Yuk langsung ke resep Dan cara buatnya Simak video Sampai habis Bahan-bahan yang perlu disiapkan Simple banget Udang erbon yang udah Dicuci dengan air panas Satu buah tomat Bawang merah Bawang putih Cabai hijau Disini udah ada yang warnanya mulai merah Gak apa-apa Ini semua Bumbunya serba diiris Nah ini dia semua bumbunya udah aku potong halus Sekarang kita ke proses selanjutnya Panaskan minyak secukupnya Masukkan rebon Masak sampai matang Dan kering Hingga warnanya kuning kecoklatan Nah ini rebonnya udah matang Warnanya udah kuning kecoklatan Dan juga udah mulai kering Kemudian angkat Lalu tiriskan Panaskan kembali sedikit minyak Lalu tumis bawang merah Lalu tumis bawang merah hingga harum Ini sengaja gak aku barengin Dengan bawang putih Karena bawang putih Lebih cepet gosong Jika bawang merahnya sudah harum Lalu masukkan bawang putih Tumis lagi Sampai matang Dan warnanya mulai kuning kecoklatan Nah ini bawangnya udah matang Sekarang aku masukkan potongan cabai hijaunya Tumis sampai cabai hijaunya mulai layu Sambil terus diaduk Supaya tidak gosong Ini cabai hijaunya udah setengah matang Lalu aku masukkan tomat yang sudah dipotong-potong Tambahkan sedikit air Masukkan setengah sendok makan gula pasir Satu sendok teh penyedap rasa Tidak perlu pakai garam Karena rebonnya sendiri udah asin Masukkan rebon yang tadi Sudah digoreng Dan ini dimasak sampai kering Sampai semuanya benar-benar matang Sambil terus diaduk Supaya tidak gosong Nah ini udah kering Semuanya sudah matang sempurna Cabai hijaunya juga udah matang Udah gak bau languk Matikan kompor Lalu ini diangkat Kemudian siap untuk disajikan Ini dia hasilnya Aromanya sedap banget Tampilannya menggugah selera ya Ini sangat cocok Dimakan pakai nasi hangat Rasanya enak banget Cara buatnya mudah Bahannya sangat simpel Teman-teman silahkan coba ini di rumah ya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, komen, dan share Di sosial media kalian Sebanyak-banyaknya Supaya channel ini makin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya